Hai iya bentar yang tadi saya lupa menghidupkan panahnya debutnya kita ulang sedikit lagi bentar saja ini pertemuan pertama kita pengantar ekonomi mikro jadi nanti ke depan ini selama 11 kali pertemuan saya akan memfasilitasi membantu teman-teman untuk belajar tentang materi ekonomi mikro ya jadi yang pertama perkenalkan nama saya genetik sendiri ya eh yang akan mengampu mata kuliah ekonomi mikro selama 11 kali pertemuan kemudian sistem pembelajaran kata kuncinya tadi pembelajaran mandiri tidak dapat langsung namun kita punya dua kali mata kuliah tetap muka ya kemudian metode pembelajaran mandiri dan diharapkan teman-teman dari mahasiswa masih di universitas terbuka mampu belajar secara mandiri dan institutor di sini adalah sebagai fasilitator membantu mengarahkan dan berbagi ya berbagi yang berkaitan dengan ekonomi mikro kemudian penilaian saya rasa penilaian sudah dijelaskan ya nilai uas 50% kemudian nilai akhir dari tutor 50% ya tapi dengan persyaratan nilai uas harus diatas 30% nah sehingga nanti nilai tutornya bisa bermanfaat untuk menambah nilai uas oke tadi sudah kita bahas teknisi ilmu ekonomi yang pertama ilmu ekonomi sangat penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya yang ditupatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien untuk mengenuhi kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas kemudian dikelompokkan dalam ilmu ekonomi mikro dan makro ya tadi pertanyaan saya teman-teman kira-kira menurut teman-teman contoh ekonomi mikro dan ekonomi makro itu apa saja yang pertama dulu ekonomi mikro silahkan contoh dari ekonomi mikro topik-topiknya itu apa-apa saja kemudian ekonomi makro topik-topiknya apa-apa saja ada yang bisa memberikan pendapat kalau yang ekonomi mikro itu mencangkup 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 produsen konsumen ya produsen konsumennya teori-teori pelaku itu Pak oke namanya siapa pasarnya namanya siapa kita Pak Friska ya iya kemudian ekonomi makro pendapatan nasional Pak iya apalagi Pak selain pendapatan nasional pertumbuhan ekonomi suatu negara boleh apalagi pengangguran inflasi investasi namanya siapa Pak oke ya jadi sudah bisa dibedakan ya apa itu mikro dan apa itu makro nah jadi semester ini untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro nanti kita banyak menitibrakkan pada perilaku ekonomi ya perilaku ekonomi itu apa-apa saja itu bisa perilaku konsumen perilaku produsen macam-macam ya kemudian nanti kita juga membahas tentang tentang perusahaan pasar ya kemudian pasar itu nanti kita juga mempelajari beberapa jenis pasar ya seperti pasar pertanyaan purna pasang monopoli macam-macam ya oke nah secara umum ya secara sederhana secara basic ya ekonomi itu dilihat dalam dua sektornya tapi sebenarnya nanti kalau sudah masuk ke teori ekonomi mikro itu nanti dia ada empat sektor tapi untuk pengantar ya karena mata kuliah kita ini pengantar ekonomi mikro kita hanya membahas ekonomi dua sektor artinya ada perusahaan dan ada rumah tangga nah jadi sebagai contoh ya misalnya perusahaan disini ini bahasa inggrisnya firm sih ya firm perusahaan memproduksi barang dan jasa ya kemudian dijual kepada rumah tangga artinya rumah tangga itu apa masyarakat umum ya dijual nah kemudian rumah tangga membeli hasil-hasil produksi perusahaan nah namun di sisi yang lain perusahaan juga butuh input ya inputnya itu apa inputnya bisa dalam bentuk bahan baku bisa dalam bentuk tenaga kerja bahan baku dan tenaga kerja ini ini nanti juga didapatkan dari masyarakat luas artinya dari rumah tangga juga jadi dia dalam berbentuk siku ya antara perusahaan dan rumah tangga itu saling membutuhkan output dari perusahaan akan dipakai oleh rumah tangga kemudian input dari perusahaan itu diambil dari rumah tangga ya jadi ada beberapa kaktus bapak ibu teman-teman semua itu ketimpangan sebagai contoh sebagai contoh perusahaan butuh input bahan baku tapi tidak bisa disediakan oleh rumah tangga konsumen atau masyarakat luas nah sehingga dalam konsep ini nanti ada namanya ekonomi 4 sektor nah dalam kasus ini nanti perusahaan akan menginpornya dari negara luar nah dalam kasus ini bisa menimbulkan kekacauan ekonomi atau kesimpangan ekonomi yang menyebabkan terjadi kesulitan-kesulitan ekonomi dalam masyarakat misalnya terjadi banyak pengangguran dan macam-macam oke sampai disana ada pertanyaan tentang ekonomi 2 sektor kalau tidak ada saya yang bertanya nih gak ada ya gak ada ya oke kalau misalnya itu perusahaannya diganti rumah tangga produsen sama rumah tangga konsumen apa itu keuntungannya sama nggak Pak nah itu dia Mbak tadi yang seperti yang menyebutkan tadi tapi pertama ini namanya siapa Mbak Agus Susi Yanti Mbak Agus ya Mbak Agus Mbak Susi terkadang tidak bisa mendapatkan inputnya itu dari rumah tangga konsumen kenapa tidak bisa sebagai contoh Mbak di Indonesia itu dibangun pabrik misalnya pabrik sepatu pabrik sepatu kemudian perusahaan pabrik sepatu itu butuh tenaga kerja yang ahli dalam mendesain sepatu nah kemudian jika dikep ke dalam rumah tangga konsumen dicek ke masyarakat Indonesia rupanya sumber daya kita sumber daya manusia kita tidak mencukupi nah tidak ada yang mampu mendesain nah kemudian dalam dalam karya seperti ini tentu pengangguran akan bertambah karena apa namanya tenaga kerja angkatan kerja yang ada di rumah tangga konsumen itu tidak dapat diserap oleh perusahaan nah solusi bagi perusahaan dalam kasus ini nanti perusahaan akan mengimport tenaga kerja dari luar bagi contoh saat ini kalau Bapak Ibu sering lihat di TV kita ada beberapa kali mengimport tenaga kerja dari luar sering dengar tidak iya nah itu salah satu penyebabnya karena di dalam negeri kita butuh tenaga ahli tidak cukup tenaga ahli dalam negeri sumber daya manusia yang handal gitu ya Pak jadi kita mengimportnya dari luar penyebabnya apa banyak pengangguran karena ya itu tadi tenaga kerja lokal kita tidak bisa apa namanya direkrut kurang segirnya ya Pak ya iya nah itu nanti suara itu nanti lebih jelasnya kita bahas di ekonomi empat sektor jadi ada peran luar negeri jadi kalau menurut teman-teman yang lain kalau misalnya dalam kasus yang sama bagi contoh nih bagi contoh perusahaan tadi bangun perusahaan sepatu industri sepatu di Indonesia kemudian bahan baku sepatunya itu juga tidak ada di Indonesia bagi contoh misalnya kulit ya kulitnya yang teknologi tinggi kemudian itu diimpor misalnya dari dari Jepang dibeli dari Jepang menurut teman-teman bapak ibu sekalian kira-kira dampak negatifnya kalau misalnya bahan baku itu diimpor dari Jepang itu apa? apa dampak negatif apa dampak positifnya? silahkan dikasih tanggapannya ada? ada? menciptakan persaingan bagi industri menciptakan pengangguran negatifnya negatifnya apalagi konsumerisme kalau dampak positif mungkin kualitasnya kualitasnya lebih lebih bagus mungkin kalau dampak negatifnya kita mengimpor dari luar dari luar otomatis apa ya uang yang kita keluarkan itu lebih banyak jadi bisa bisa menyebabkan yang hanya dolar naik dolar naik kayak gitu itu namanya siapa mbak? itu namanya siapa mbak? mbak yang barusan ngomong namanya tersira tersira apa? tersira tersira apa? oh ada suaranya suaranya mantu suaranya mantunya mantu apa ya hp lu rusak itu oke jawabannya tadi sudah benar jadi benar jadi dapak kalau sebagai contoh Amerika kalau misalnya dia memproduksi sepatu dia pasti mengimpor bahan apa namanya bahan bakunya seperti mengimpor karet dari Indonesia nah jadi kenapa mereka mengimpor karet dari Indonesia karena harga karet dari Indonesia biasanya lebih murah jadi kalau misalnya dia mengimpor karet dari Jepang jadi mengimpor juga tidak selamanya menjadi lebih mahal ya tergantung dia impor dari mana kemudian barangnya apa oke kemudian tadi dampak positifnya biasanya kualitas lebih bagus kualitasnya pun belum tentu juga kadang-kadang kita impor dari luar kualitasnya mungkin lebih buruk dari impor dari Cina daripada produk di dalam negeri jadi kasus ini dia sangat relatif tergantung kasusnya namun secara umum kalau misalnya kita banyak mengimpor barang dari luar benar tadi yang dibilang tadi ini ada hubungannya juga nanti dengan nilai tukar mata uang seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya nah dalam kasus ini ini juga perlu diperhatikan kemudian kalau dampak negatif tadi selain daripada masalah yang ditukar ya juga bisa dari sektor lainnya seperti misalnya kita mengimpor barang apalagi sampai bahan baku yang kita impor bahan bakunya ini juga bisa memaksikan atau menggagalkan atau menghancurkan produk dalam sendiri bagi contoh kita impor garam garam dari Thailand padahal kita juga punya produksi garam sendiri di Indonesia dengan maksudnya barang-barang impor ya tentunya ini akan menyebabkan produk lokal sulit bisa menjadi memaksikan produk lokal yang mengakibatkan ekonomi menjadi semakin buruk tapi bapak ibu ya teman-teman semua kalau misalnya yang diimpor itu tenaga ahli ya bagi contohnya diimpor misalnya dari Jerman atau dari Jepang atau dari Cina tenaga ahli misalnya dalam merakit mesin produksi nah ini penting kenapa saya katakan penting kalau misalnya tenaga ahli itu direku atau profesor itu direku ini nanti diharapkan transfer teknologi atau transfer knowledge ya maksudnya transfer knowledge itu transfer pengetahuan jadi kalau misalnya diimpor profesor diimpor tenaga ahli itu harapannya nanti orang-orang lokal masyarakat lokal Indonesia bisa belajar dari para-para tenaga ahli dalam kasus ini perlu kita termasih kalau tenaga ahli yang diimpor itu oke itu fine itu bagus tapi kalau misalnya tenaga buruh yang diimpor ini yang jadi masalah karena dalam negeri kita juga punya banyak tenaga buruh ya tenaga yang masih pengambilan nah jadi teman-teman kita juga perlu seliti ya seliti melihat kasusnya nah kalau misalnya nanti ada apa namanya ada isu apa namanya impor tenaga kerja atau tenaga kerja tidak masuk kita harus lihat ini komposisinya apa apakah yang diimpor itu tenaga kerja yang ahli atau yang buruh kalau misalnya ahli itu oke fine karena itu membantu kita untuk belajar tapi kalau yang diimpor itu buruh walaupun ini kita harus projek karena ini sudah menyalai apa namanya asuran iya pak tapi kenyataannya banyak yang buruk ya pak iya oke siap 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 itu kita perlu cek-recek lagi nanti ada beberapa konsep dasar ilmu ekonomi ini ada ini dasar banget ada namanya nanti biaya oportunitas kemudian ada marginalisasi jadi kalau dikatakan biaya oportunitas ini dia peluang oportunitas itu nama lainnya itu peluang alternatif terbaik yang disampingkan atau yang disinggalkan ketika mengambil keputusan lain bagi contoh kalau misalnya ini sebagai contoh teman-teman bapak ibu yang kerja di di taiwan artinya pilihannya adalah memilih bekerja di taiwan tentu ada pilihan lain yang di kesamping bagi contoh bekerja di Indonesia nah jadi ini kita sebut dengan biaya oportunitas banyak perusahaan banyak ekonomi mengabaikan biaya oportunitas karena dia tidak dalam bentuk uang tapi sebenarnya ini tidak boleh diabaikan bagi contoh bapak ibu meninggalkan pekerjaan di indoh untuk bekerja ke taiwan jadi biaya untuk meninggalkan pekerjaan di indoh biaya meninggalkan keluarga itu juga sebenarnya harus dihitung ya kira-kira kalau misalnya ditinggalkan keluarga atau ditinggalkan pekerjaan yang lama itu biaya yang harus dikorbankan itu berapa kemudian untuk mendapatkan pekerjaan yang di luar negeri itu kira-kira tambahan penghasilannya berapa jadi itu namanya day oportunitas itu perlu dipertimbangkan kemudian konsep yang kedua nanti ada lagi namanya biaya marginalisme yang kedua biaya marginalisme ini nantinya kita memperhitungkan biaya dan keuntungan dari keputusan jadi kalau misalnya kita mau bekerja ke taiwan meninggalkan pekerjaan yang di indonesia kira-kira manfaatnya itu apa itu namanya marginal setelah kita ship setelah kita pindah tanpa pekerjanya kira-kira manfaat lebihnya itu apa manfaat lebihnya itu bertambah atau berkurang nah jadi dalam mengambil keputusan tadi kita harus menghitung yang pertama tadi namanya biaya oportunitas atau biaya kesempatan berapa peluang kesempatan yang menjadi hilang setelah kita mengambil kesempatan yang baru kemudian ada namanya marginalitas berapa tambahan keuntungan yang kita dapatkan setelah mengambil kesempatan baru tersebut yang namanya marginalitas ini masih sangat konten berdasar kemudian kalau kita lanjutkan bicara metode dari ilmu ekonomi sebenarnya secara umum itu ada tiga ilmu ekonomi positif normatif dan yang kiri kalau ilmu ekonomi positif ini nanti dia mempelajari perilaku ekonomi secara apa adanya contohnya apa ini Pak Bapak Ibu teman-teman semua kira-kira ada yang bisa memberikan contoh saya masih merekap nama-nama yang bisa memberikan tanggapan saya harapannya semua bisa memberikan tanggapan halo ada yang mau memberikan tanggapan tadi saya sebutkan metode dari ilmu ekonomi secara umum kita sering sebutkan ada tiga ada yang positif normatif dan yang kiri kira-kira kalau disebutkan ilmu ekonomi yang positif itu tampaknya gimana pendekatan dengan ekonomi yang didasarkan pada pernyataan Pak atau analisis analisis positif oke namanya siapa Pak Novi nah ini kedua kali ya iya ada lagi Pak Ibu teman-teman semua teman-teman semua ada lagi tanggapan yang lain atau ilmu ekonomi yang sesuai dengan fakta dan situasi dalam dunia ekonomi yang sedang terjadi dan akan terjadi gitu ya Pak oke semakin lengkap ya siapa namanya Pak Novi Pak masih Novi lagi ada lagi tanggapan yang lain ekonomi positif ya Pak pendekatan yang pendekatan yang berkebalikan ekonomi positif dapat berupa pernyataan atau analisis positif ekonomi positif menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta dan situasi dalam dunia ekonomi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi jadi pendekatan positif berkaitan dengan penjelasan aktual dan ramalan maka hal ini mengarahkan pada analisis dan bukti empiris karena kebenaran adalah sebuah pernyataan positif dapat langsung dilihat atau dibuktikan mengalami peristiwa yang sebenarnya terjadi ekonomi positif disebut juga ekonomi hubungan sebab akibat siapa namanya Pak Agustus Yanti ada lagi tanggapan yang lain lagi tanggapan saya boleh Pak ilmu ekonomi positif itu ilmu yang membahas tentang deskripsi mengenai fakta situasi dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi misalnya berapa tingkat pengangguran hari ini bagaimana tingkat inflasi bagaimana proses sehingga pajak pajak bahan bakar atau mempengaruhi tingkat penggunaan bahan bakar tersebut siapa namanya siapa namanya siapa namanya Siti Kumaita Pak ada lagi ada lagi ada Pak satu mencoba mencoba untuk mengatakan suatu yang baik itu baik atau jelek dari sudut pandemi siapa namanya Mbak siapa namanya Mbak Rizka Pak Rizka Pak Rizka ya Rizka ya Rizka Rizka ada lagi ada lagi tadi Pak satu yang tadi Pak ilmu ikonomi positif itu adalah deskripsi tentang hubungan antara variable variable di dalam ekonomi menggambarkan menggambarkan menjelaskan 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 korelasi inflasi inflasi kapatan oke siapa namanya Mbak siapa namanya Mbak Rizka 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 ada lagi Pak tadi ada siapa tadi namanya yang mengatakan suaranya suaranya Mbak kalau 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 ya Mbak ya Mbak satu ilmu ikonomi yang berusaha amal amit berlaku berlaku tanpa mempertimbangkan apakah hasilnya baik atau berubah apa namanya apa indera jat mohon mohon ada lagi yang lain ada lagi yang lain ya jawabannya tadi sudah benar atau kuncinya itu cara apa adanya ilmu ekonomi positif ini memang juga punya kelemahan lainnya jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya kita benar-benar menyampaikan hasil ekonomi hasil analisi ekonomi tersebut ini dengan apa adanya ini juga nanti bisa berdampak salah satu dampak yang paling sering yang paling sering itu ada dampak shock ada dampak shock salah satu dampak yang paling sering kita dengar itu itu adalah dampak shock terhadap investor ya seperti itu misalnya setelah dianalisi kemudian rupanya kita melihat kondisi ekonomi dikatakan tadi dan hasilnya apa investor mendengar kabar ini dan menimbulkan keraguan ini bisa menyebabkan investor bisa menarik modalnya lalu sudah berinvestasi ke negara lain Pak suaranya suaranya Pak yang kedua ekonomi normatif ya itu sering juga disebut dengan kemudian ekonomi atau politi ekonomi ada tiga ini kata kuncinya disini ekonomi normatif yaitu yang pertama itu menganalisis hasil perilaku ekonomi yang kedua mengevaluasinya sebagai baik atau buruk yang ketiga menyarankan tindakan tertentu oke nah dari sini Bapak Ibu dan teman-teman semua kira-kira apa perbedaan yang normatif dengan yang positif tadi silahkan diberi pendapatnya perbedaannya secara singkat ekonomi positif memetakkan dunia seperti apa adanya tanpa keinginan untuk mengubah gitu manakala ekonomi normatif menggambarkan dunia dengan kesejahteraan dan kebaikan karena itulah terhadap gagasan-gagasan kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat hakikatnya perbedaan positif atau normatif ini tidak hanya sebatas untuk bidang ekonomi kita selalu menggunakan kata kedua-duanya pendekatan tersebut dan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari mungkin kayak gitu kali pak iya boleh ya siapa nomornya pak nomor V pak ada lagi pendapat yang lain saya pak kalau ekonomi positif itu melihat pada kondisi yang sebenarnya terjadi tidak terlalu memperdulikan apa hal itu baik atau buruk sifat yang terkandung di dalamnya berupa kondisi aktual yang aktual yang kini dan masa depan sedangkan ekonomi normatif menitik berat pada apa yang sebaiknya terjadi dengan selalu mempertimbangkan norma etika dan kebijakan berlaku sifat pendekatan yang terkandung dalam ekonomi normatif berupa nilai ideal apakah sesuatu hal itu baik atau buruk atau perlu diberbaiki iya siapa namanya mbak nilai susi anti ada lagi yang lain apa perbedaan ekonomi positif dan empiris eh sorry dengan normatif silahkan jadi bapak dan ibu tidak tidak perlu takut salah ya jadi saya tidak melihat jawabannya salah atau benar tapi dari usahanya memberikan tanggapan usahanya berkontribusi itu jauh lebih penting kembang saya silahkan ada 34 orang ada 34 orang cuma 12 yang tersebut dengan pendapat silahkan dikatakan apa apa ilmu ekonomi positif itu itu berusaha pendapat jasihkan apa yang ada cara cara sedangkan untuk ilmu ekonomi yang makasih itu itu memperhatikan hasil perhatikan hasil perhatikan apakah hal itu atau bisa dilangi terus di kecil layak dan resep arah tindakan ilmu ekonomi normatif itu seperti itu pak siapa namanya Luiana Pak Luiana ada lagi silahkan yang lain saya lihat ini berapa orang ada 35 partisipan yang belum pernah kalau yang positif itu gak harus benar tapi harus diuji dan dibuktikan kalau yang normatif itu kan cuma pendapat jadi gak bisa dibuktikan gitu pak siapa namanya pak Rizka Rizka ya ada lagi yang lain silahkan ayo gak ada masalah jangan pakai ayo pak pak kalau ekonomi positif itu kebenaran dalam sebuah pernyataan positif dapat langsung dilihat atau dibuktikan melalui peristiwa yang sebenarnya terjadi jadi sudah diketahui dulu kejadian baru kita bisa menganalisis gitu loh kalau yang normatif itu kita belum tahu apa kejadian tapi kita menganalisis dan mempelajari sebelum terjadi 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 Ekonomi positif ini bersifat objektif dan berbasis fakta, sedangkan ekonomi normatif bersifat subjektif dan berbasis nilai pernyataan ekonomi positif ini tidak harus benar, tapi harus diuji dan dibuktikan atau dibantah pernyataan ekonomi normatif berdasarkan pendapat, sehingga tidak dapat dibuktikan atau dibantah. Mungkin kayak gitu kali Pak. Siapa namanya Pak? Novi Pak. Ada lagi yang lain? Coba yang belum pernah Coba Pak. Coba teman-teman, bapak-ibu semua, coba yang belum pernah. Yang mau dengar suara yang belum pernah Coba. Silahkan. Atau saya ini ya, saya panggil namanya ya. Boleh ya? Iya, panggil aja Pak. Namanya Pak. Kasian yang belum jawabkan biar gantian. Pak Gunawan, Pak Gunawan. Pak Gunawan masih ada? Pak Gunawan masih ada? Pak Gunawan masih ada? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Mungkin masih bergerak jemput. Begerak jemput. Coba yang lain. Lain. Ike Sertiana. Ike Sertiana. Silahkan Pak? Silahkan Pak? Ada? Ada. Ilmu ekonomi positif itu ilmu yang mayat kondisi yang sebenarnya terjadi. Kalau misalnya yang aktif itu masih masih memenuhi atau belum pasti itu terjadi. Kalau yang positif itu sudah ada. Lagi. 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 Oke. Coba saya mau dengar satu lagi. Coba saya mau dengar satu lagi. Pak Mutiana Susanti. Pak Mutiana Susanti. Kira-kira apa? Berbeda. Kira-kira apa? Ilmu ekonomi positif dengan menghormati. kemudian aku nanti ada kok saya pak menurut saya ekonomi positif itu lebih ditekankan kepada desikankan itu menjalankan kekuatan ekonomi kerja tanpa sedangkan ekonomi normatif itu lebih menekankan kepada pertanyaan pertanyaan yang mengarahkan yaitu menetapkan aturan-aturan untuk membantu dalam pencapaian tujuan tertentu oke tadi sudah kita bahas ekonomi normatif dengan yang positif yang terakhir ini yang ketiga ini ilmu ekonomi yang empirik atau sering dikenakan empirik nah jadi kalau katanya ada kata kunci empirik ini biasanya dia berdasarkan dari pengalaman di lapangan kata kunci ini pengalaman di lapangan nah jadi disini disebutkan mengumpulkan dan menopatkan data untuk menguji jari ekonomi nah banyak kumpulan data tersedia untuk menopatkan ekonomi nah biasanya untuk penelitian itu digunakan pendekatan yang empirik jadi ilmu itu apa namanya informasinya datanya itu kita dapatkan langsung dari lapangan langsung dari pengalaman-pengalaman di lapangan survei jadi menurut teman-teman menurut bapak ibu semua kira-kira untuk mendapatkan hasil analisis ekonomi yang terbaik kita menggunakan pendekatan yang mana positif normatif atau empirik silahkan baru dimampatkan data untuk menguji teori ekonomi yang ada gitu ini siapa namanya Bang? kertihan sih Pak jadi maksudnya itu datanya itu dikumpulkan dimampaatkan dan diuji gitu siapa lagi? lengkap deh ada yang lain? silahkan yang mana pendekatan yang terbaik kemudian dengan alasannya empiris alasannya silahkan karena dalam ilmu ekonomi insuris itu setelah data dikumpulkan dimampatkan dan diuji kebenarannya gitu lho Pak jadi kita tahu itu bermanfaat atau tidak orang mungkin lah ini masih Mbak Herfi Yanti ya? iya coba yang lain serta jawaban yang lain coba siapa lagi yang bisa? sepertinya ada yang gak mau memberikan pendapat emosif apa yang saya mau dengar pendapatnya lembab sisi bulan dari ada ya titik bulan dari ada 4 titik bulan dari ada bisa dengar suara saya bisa pak 4 titik lagi tidak ada ya saya mau dengar pendapatnya Pak Johar Sisiawan Pak Johar ada? ini berapa orang yang ada? ada 34 persen Pak Johar Sisiawan ada? Pak Johar Sisiawan ada? Pak Johar Sisiawan ada? banyak yang banyak kendala kena suara sih Pak padahal gak nunggul katanya suaranya oke kita lanjut saja oke selanjutnya karena memang hari ini kita pasang pertama saya hanya cepat-cepat saja ya ini masih jenis apa namanya gambaran secara umum saja selanjutnya kita bahas tentang masalah ekonomi tadi kan kita sudah membahas kenapa kita harus belajar ekonomi tadi katanya karena kita punya kebutuhan yang tidak terbatas tapi sumber daya kita terbatas terbatas nah kemudian masyarakat memiliki sistem atau mekanisme tersendiri untuk mengolah sumber daya yang terbatas tersebut menjadi barang atau sumber daya kemudian sistem ekonomi bisa dipahami dengan menjawab tiga pertanyaan dasar apa yang diproduksi bagaimana cara memproduksinya siapa yang menerima hasil produksi tersebut nah ini gampang oke kita bahas satu persatu produksi adalah proses mengolah sumber daya yang menjadi terbatas menjadi barang dan jasa yang bermanfaat kemudian ada sumber daya sumber daya itu adalah input dari proses produksi kemudian ada tiga sumber daya utama yang tersedia bagi masyarakat ketika itu disebut faktor produksi tanah tenaga kerja atau modal ini masih sangat basis kemudian kalau misalnya pilihan terbatas dan kelangkaan ya itu tadi kita dikenalkan dengan ilmi ekonomi kemudian nanti ini hanya pengartinya saya sampaikan di sini nanti kita bahas dengan bicar di pertanyaan selanjutnya ada nanti namanya kurva batas kemungkinan produksi atau dalam bahasa inggris namanya production possibility frontier adalah grafik yang memperlihatkan kombinasi barang dan jasa yang bisa diproduksi dengan memakai sumber daya masyarakat secara etiknya nah ini dia satu contoh grafiknya jadi kalau misalnya kita memproduksi barang untuk saya memproduksi pisang goreng untuk memproduksi pisang goreng saya tentunya menggunakan input nah input ini input yang dihasilkan ini input yang digunakan ini itu ada beberapa macam inputnya itu nanti bisa dalam bentuk modal tadi sudah dibalik di atas modal itu bisa dalam bentuk uang bisa juga dalam bentuk misalnya barang-barang produksi seperti produksi dan lain-lain kemudian tenaga kerja labor kemudian tanah lain-lain ini apa namanya alat-alat atau input yang digunakan untuk memproduksi pisang goreng nah kemudian ketika memproduksi itu nanti hasil produksi kita sebenarnya kita secara umum bisa kita bagi kedua hasil produksi kita bisa consumer goods itu artinya barang-barang konsumsi jadi sebagai contoh tadi pisang goreng nah itu namanya barang-barang konsumsi jadi konsumsi telekonsumsi habis kemudian ada lagi nanti hasil produksi yang dia bentuknya dalam capital goods artinya barang-barang modal jadi kalau kita bisa memproduksi barang-barang modal ini contohnya itu misalnya kita memproduksi apa namanya spare fund atau apa namanya mesin produksi itu namanya barang-barang modal artinya tidak habis sekali mungkin jadi kalau misalnya kita kita gambarkan kurupanya itulah namanya tadi namanya kurupanya kurupa batas kemungkinan produksi batas kemungkinan produksi yang kemudian disesarkan dari input yang hitam-hidup ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya oke saya rasa saya tidak perlu masuk di dalam di pertemuan pertama oke langsung aja ke sistem ekonomi tadi kita membahas adanya keterbatasan sumber daya jadi kalau menurut teman-teman ini ada satu pertanyaan bagaimana caranya masyarakat mengatasi dengan baik 3 pertanyaan mendasar ekonomi tadi saya punya 3 pertanyaan mendasar ekonomi yang ini ada barang apa yang diproduksi bagaimana cara memproduksinya siapa yang menerima hasil produksi tersebut nah ini pertanyaan 3 pertanyaan mendasar untuk mengatasi masalah kelangkapan keterbatasan sumber daya nah menurut teman-teman bapak ibu semua kira-kira bagaimana cara mengatasi ketiga pertanyaan dasar ekonomi ini silahkan memberikan tanggapannya silahkan ada yang bisa pendulang pertanyaannya sekali lagi jadi untuk mengatasi kelangkaan kelangkaan sumber daya kan tadi awalnya kita berbicara masalah kelangkaan sumber daya padahal kebutuhan kita tidak terbatas banyak sekali kebutuhan kita nah kemudian menurut ilmu ekonomi kelangkaan itu nantinya bisa diatasi bisa diatasi dengan 3 pertanyaan data apa yang diproduksi kira-kira barang apalagi yang perlu kita produksi untuk mengenai kebutuhan yang kedua bagaimana cara produksinya bagaimana cara yang paling efisien dengan biaya murah tapi manfaatnya banyak kemudian siapa yang menerima hasil produksi tersebut kira-kira siapa yang menjadi calon costumer kita siapa yang butuh barang produk yang akan kita produksi ini dia 3 pertanyaan nah sekarang pertanyaannya adalah dengan terbatas sumber daya bagaimana cara masyarakat mengatasi dengan baik 3 pertanyaan dan cara ekonomi silahkan ada yang bisa memberikan tanggapan bagi masyarakat kita harus itu memilah atau memilih kebutuhan kebutuhan yang harus kita butuhkan seperti kebutuhan primer sekunder dan kita harus memprioritaskan kebutuhan pokok yang harus kita apa yang pakai baru kebutuhan sekunder ya kebaraannya kalau memang harus perlu ya perlu kalau memang masih ada bisa dipakai gitu loh kita harus membedakan kebutuhan sekunder gitulah intinya namanya siapa mbak mbak Herpianti Herpianti yang lain ada lagi tanggapannya silahkan ada lagi berapa yang online masih 35 muncul rame silahkan silahkan bagaimana cara masyarakat mengatasi ini tanpa baik juga pertanyaan dasar ekonomi nah ini nanti aplikasinya untuk kehidupan kita kehidupan sehari-hari silahkan ini biasanya ibu-ibu cinta menjauh ini tidak ada lagi ada pak saya mau coba menjawab nama saya Mianti tolong bisa ulangi pertanyaannya oke tadi kita punya tiga cara untuk mengatasi kelangkaan sumber daya kita punya tiga pertanyaan dasar nah ini dia pertanyaannya kira-kira barang apa yang perlu kita produksi untuk mengatasi kelangkaan yang pertama yang kedua bagaimana cara memproduksinya agar se-efficient mungkin yang ketiga siapa kira-kira yang menerima hasil produksi tersebut customer kita ada nggak ada nggak yang beli barang kita kalau bisa produksi nah ini ketiga cara atau tiga pertanyaan untuk mengatasi terbangsa sumber daya nah pertanyaannya bagaimana caranya masyarakat mengatasi dengan baik tiga pertanyaan dasar ekonomi masyarakat atau mungkinnya masyarakat silahkan menurut saya mungkin sebagai individu dalam masyarakat caranya itu kita berpukir harus seimbang jadi antara produk yang akan diproduksi dengan masyarakat yang akan mengkonsumsi misalnya kita mau memproduksi barang apa gitu jadi kita harus memfokuskan kira-kira ada berapa orang yang bisa menggunakan apa yang yang kita hasilkan gitu kira-kira intinya itu adanya keseimbangan Pak antara produk Nienti ada lagi yang lain silahkan ada pendapat lain itu kali Pak memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien selanjutnya apa lagi silahkan hadir Pak untuk mengatasi masalah pelanggan ini diperlukan dilaku perkonsumsi yang nasional membuat kepala prioritas dari berbagai macam kebutuhan siapa namanya Pak Ipah Latifah sorry siapa Ipah Latifah oh ini sudah mulai saya Pak mungkin kita harus mengarahkan bertindak efisien efisien ini berarti bahwa masyarakat mendapatkan manfaat terbesar dari sumber daya yang terbatas terus jadi kita harus mengerti input dan outputnya dalam ekonomi input atau faktor produksi adalah sesuatu yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output atau barang output di sini adalah berbagai barang atau jasa hasil proses produksi yang memiliki nilai untuk dikonsumsi atau digunakan kembali pada proses produksi selanjutnya gitu Pak oke namanya siapa Pak Ic Fitrah Mandasari oke ya jadi jawabannya tadi sudah banyak benar saya hanya menambah sedikit kata kuncinya di sini ada kelangkaan kemudian bagaimana cara mengatasi dengan baik tiga pertanyaan dasar ekonomi itu tadi yang pertama dulu secara logika saja untuk mengatasi kelangkaan itu harus dimulai dari individu tadi saya dengar ada pendapat ini ini sangat bagus sekali dimulai dari kebiasaan individu artinya kita harus menyadari bahwa memang kalau mengikuti naluri manusia yang pada dasarnya kebutuhannya memang sangat tidak terbatas maka apa namanya sumber daya kita tidak akan pernah bisa cukup untuk memuaskan semua keinginan nah konsep ini harus kita pahami agar bisa menahan diri nah jadi secara konkret bagi contoh secara konkret saat ini belakangan ini milik tukar rupiah kita mengalami depresiasi artinya mengalami milik tukar yang menurun terhadap dolar Amerika nah jadi solusi dari individu salah satu solusi dari individu itu adalah ini tadi bisa apa namanya mengurangi praktik-praktik yang semata-mata ingin memuaskan keinginan pribadi sebagai contoh sebelumnya kita suka sekali memakai barang-barang impor untuk memuaskan diri pribadi kita harus bisa menguranginya karena kenapa dengan terus-terusan mengkonsumsi impor ini salah satu praktik juga yang menyebabkan milik tukar kita semakin melemah atau menurunnya jadi praktik-praktik seperti ini ini sebaiknya kita mulai dari pribadi artinya konsumsi-konsumsi yang bersujuan untuk memuaskan kebutuhan yang tidak terbatas tadi itu harus kita dimana tadi saya juga sudah mendengarkan ini sangat bagus jadi terima kasih ini hanya salah satu contoh ya salah satu contoh real dalam mengatasi kelangkaan jadi dampaknya sangat luas sangat menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi satu bangsa kemudian sistem ekonomi ini sudah sangat rumuh ada sistem ekonomi sosial ada liberali ini saya rasa semua sudah bisa saya ingin akan masuk ke dalam lagi bisa nanti kita ada ini kurup-kurupnya juga nanti kita bahas satu persatu oke saya rasa pertemuan hari ini kita cukupkan dulu tapi sebelumnya kalau misalnya ada pertanyaan lagi silahkan silahkan disampaikan agar kita diskusikan ada lagi pertanyaan tidak ada Pak tidak ada pertanyaan cuma itu apa teman-teman pada kendala suaranya Bapak itu tadi ada yang dengar ada yang enggak gitu jadi mereka mau jawab itu Pak gak dengar pertanyaannya kalau Pak saya mau saya mau tanya kayak gini kan tadi katanya kan di Indonesia kan ada juga yang mengimpor tenaga dari luar negeri seperti itu kan kenapa kita tidak apa ya sumber daya manusianya kita tingkatkan bahasanya gimana saya tidak bisa mengungkapkan tapi mungkin maksud saya gimana gitu iya begini Mbak ya sumber daya manusia itu secara umum untuk meningkatkan sumber daya manusia itu dibutuhkan waktu yang tidak yang tidak sedikit artinya tidak tidak cepat ya untuk membangkitkan atau membangun sumber daya manusia yang berkualitas itu butuh waktu jangka panjang nah sedangkan industri kita butuhnya sekarang kita butuhnya staff ahlinya tenaga kerja ahlinya itu sekarang nah jadi kalau misalnya sekarang kita genjol untuk memperbaiki sumber daya itu hasilnya untuk menutupi kekurangan sekarang itu tidak bisa karena skill itu dibangun tidak dalam waktu tempo yang cepat atau dekat nah seringkali untuk mengatasi kekurangan tenaga ahlinya kita impor dari luar harapannya kalau tenaga ahlinya sudah masuk nanti orang-orang lokal atau pekerja lokal kita bisa meniru atau melipat cara dia bekerja mengambil ilmunya supaya nantinya kedepannya kita tidak bergantung ke tenaga ahlinya itu harapan pemerintah sebenarnya nah namun ini juga yang yang buat kita sendiri kadang-kadang kita sudah masuk tenaga ahli profesor sudah kita datangkan tapi enggak juga artinya teman-teman kita sendiri kita juga banyak belajar dari tenaga ahli yang sudah datang nah sehingga anggaran yang sudah dihabiskan untuk mendatangkan itu menjadi percuma nah ini jadi berlarut-larut berlarut-larut akhirnya tidak menjawab permasalahan sehingga ya dari waktu ke waktu impor tenaga kerja ahlinya terus menurut terjadi kalau tidak diimpor banyak masalah lainnya akan muncul lagi bagi contoh kita tidak bisa memproduksi barang-barang yang berkualitas tinggi dalam negeri paling tinggi dalam negeri akhirnya kita terpaksa menginpor nah kalau barang-barang ini nanti masalah yang disembuhkan masalah yang disembuhkan semakin banyak mulai lagi disembuhkan masih dengar suara saya mbak bapak ibu masih pak masih pak masih pak menunggu pak menunggu pak iya begitu ya kalau ada pertanyaan yang lain lagi silahkan ibu mantul pas uang yang gak jelas selanjutnya gitu gak jelas juga gitu yang lain juga mungkin Sipa suka jawab tadi penjelasan saya bisa didengar mbak setengah pak bagian akhir kurang jelas saya nanti coba diskusi sama bapak ini masalahnya jaringan atau laptop saya ini jelas sudah jelas iya udah pak saya ulangi lagi jadi untuk membangun atau mempersiapkan sumber daya manusia itu butuh waktu yang tidak sedikit kita butuh waktu jangka panjang jadi kalau misalnya sekarang ya industri kita butuhnya sekarang kita gak bisa dalam waktu cepat atau dalam waktu dekat membangun sumber daya manusia kita tidak bisa itu butuh waktu yang jangka panjang nah oleh sebab itu pemerintah mengambil solusi itu mengimpor tenaga kerja ahli datang ke Indonesia harapannya itu supaya bisa transfer teknologi makanya kalau profesor itu didatangkan nantinya pekerja-pekerja lokal kita orang-orang lokal kita bisa belajar dari profesor itu jadi makin pinter tapi ya terkadang harapan pemerintah tidak semulis itu ya terkadang meskipun kita hadirkan profesor datang datang ke Indonesia mengajari ya rupanya terkendala lagi di masalah bahasa ya tenaga kerja kita gak bisa bahasa Inggris gak bisa bahasa Mandarin artinya ya transport teknologinya transport ilmunya jadi terhambat nah jadi banyak banyak permasalahan permasalahan yang yang sulit untuk dipecahkan ya jadi memang menjadi apa namanya pemangku kebijakan atau pemerintah memang bukan pekerjaan yang gampang ya ya betul itu pak bujuh waktu kalau bapak ibu teman-teman semua pernah dengar cerita Jepang kita bisa merdeka awalnya karena Jepang itu kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh sekutu ya itu pelajar pelajar sejarah sejarah perang dunia nah jadi ketika bom bom atom itu dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada saat itu Jepang sedang menjajah Indonesia karena terjadi apa itu apa namanya baru itu kemudian tentara Jepang ditarik pulang ke negaranya nah pada saat itulah kita mendeklarasikan kemerdekaan artinya apa yang mau saya sampaikan disini tahun 1945 Jepang itu dijatuhi bom atom ya kota Hiroshima dan Nagasaki mereka itu pertama ya jenderal itu presiden ya kaisarnya dulu pertama itu pertanyaan pertamanya bukan menanyakan eh berapa tentara kita yang bisa bukan dia dia tidak menanyakan seberapa banyak angkatan perang kita yang bertahan tidak tapi yang pertama pertanyaan pertama yang ditanyakan itu adalah berapa jumlah guru yang tersisa ya nah jadi apa namanya fokusnya itu setelah hancur dihantam bom atom fokusnya itu adalah perbaikan pendidikan dulu ya sumber daya manusia dulu nah setelah itu ya kemudian guru-guru itu diimpor dari luar negeri untuk datang ke Jepang untuk mengajar guru dari Amerika itu dibayar mahal ya bahkan pada saat itu ya saya baca sejarahnya gaji perdana menteri ya perdana menteri Jepang pada saat itu lebih kecil dari gaji guru yang didatangkan dari luar negeri ya mereka sangat apa namanya membayar mahal guru-guru itu untuk mengajar di Jepang pada saat itu begitu juga bahasa buku ya buku-buku dari Barat terutama dari Amerika Jerman ya itu semua ditransfer apa namanya diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang ya buku-buku nah kemudian itulah model awal kebangkitan Jepang ya nah saya rasa apa namanya cara Jepang dalam membangun bangkannya ini perlu juga kita tiru ya dalam satu sisi nah memang pendidikan ini sangat penting tapi butuh waktu pembangunan sumber daya manusia ini sangat krusial tapi butuh waktu ada lagi kira-kira tambahan dari teman-teman atau pertanyaan silahkan cukup jelas mudah-mudahan jaringannya yang bisa di depan dengan next time nih enggak enggak oh iya teman-teman bapak ibu semua kembali ke hari Jumat jam jam 10 saya sebenarnya berharap kita lebih cepat aja kalau bisa jam jam 9 supaya jangan malam banget selesai tapi kalau jam jam 10 juga enggak apa-apa enggak enggak apa-apa jam 10 aja enggak apa-apa soalnya banyak yang belum beresan jam 9 iya pak mayoritas 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 kirah itu jam 9 masih belum-belum beres semua enggak apa-apa malam halo pak saya mau silahkan pak silahkan pak iya 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 ternak tenaga tenaga apa orang luar negeri kan kenapa di meruang itu kebanyakan orang itu belum bisa tenaga gitu gimana Pak suaranya mantul 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 halo masih mantul ya masih masih gini loh Pak ya kan katanya kan orang dari luar negeri itu kan berkualitas ya kan ya dipekerjakan di Morowali kemarin itu kan kebanyak orang yang di Indonesia itu kena pihak sedangkan pihak dari Tiongkok itu kerja di Indonesia belum punya keahlian Pak, gimana itu Pak? iya, nah tadi seperti yang kita tegurkan tadi sebenarnya ada dua bentuk dua bentuk tenaga kerja impor ada tenaga kerja yang ahli dan ada yang tidak ahli yang diizinkan pemerintah itu sesuai dengan undang-undang itu yang biasanya tenaga kerja ahli namun Pak terkadang perusahaan perusahaan itu punya kebijakan kebijakan apa namanya kebijakan tersendiri ya dalam dalam satu perusahaan bagi contoh kalau misalnya perusahaan itu perusahaan dari Cina ya mereka itu cenderung lebih tenang merekrut apa namanya membawa pekerjanya juga dari Cina nah ini yang perlu kita pantau terkadang memang banyak faktor-faktornya Pak ada memang beberapa perusahaan yang cenderung memilih mendatangkan juga apa namanya pegawainya yang atau pekerjanya yang juga tidak tenaga ahli itu dari negara asal atau dari negara Cina itu karena banyak faktor mungkin dari bahasa yang lebih lebih cocok atau dan lain-lain nah tapi menurut saya pribadi disini peran-peran perintah memang harus dipantau memang dipantau regulasinya harus jelas kalau tenaga yang didatangkan atau tenaga impor yang didatangkan itu tenaga bukan ahli ya itu harus dibatasi karena memang kita punya tenaga yang tidak ahli juga ya artinya kita juga punya tenaga yang bisa mencukupi perintahan perusahaan tapi kalau misalnya tenaga yang ditangkan itu tenaga ahli yang dimana sangat kita butuhkan itu saya rasa itu sangat penting apalagi itu nanti untuk mendidik masyarakat kita supaya bisa lebih apa namanya lebih pintar atau lebih cekatan dalam mengerjakan pendidikan ini saya rasa tugas kita bersama-sama untuk memantau kira-kira kalau misalnya kita melihat kasus tenaga non-ahli atau tenaga tidak ahli yang didatangkan ini harus kita laporkan saya juga pribadi ini harus benar-benar dipantau dilaporkan supaya jangan sampai merugikan kita tapi harus benar-benar kita ini pak ya harus kita bisa bedakan apakah yang didatangkan ini tenaga ahli atau tenaga karena tadi kalau tenaga ahli memang kita butuh karena sumber daya kita memang sumber daya manusia kita masih kurang saya rasa begitu oke terima kasih pak atau ada tanggapan yang lain lagi atau pertanyaan silahkan pak kalau menurut saya pak mungkin bisa juga itu tenaga kerja asing Indonesia dengan adanya sebagai dampak dari perdagangan bebas secara kita sendiri memang kita tenaga ahli datang bekerja kita ketawa ya itulah contohnya kita sendiri loh kita kan yang protes sebenarnya berbitu udah beda kondisi di taiwan itu udah negara maju ya ilah namanya perdagangan bebas memang perdagangan bebas itu ada syarat harus negara maju baru bisa masuk kan regulasinya beda di hindo sama disini gimana jadi kan ibaratnya kan kayak Andi bilang bapak itu tadi ibaratnya kan sekarang kan Cina kan banyak menguasai sedangkan Turki aja itu sekarang Cina yang membantu Turki gitu loh itu kan perusahaan Cina memang karena mereka lagi sangat-sangat pesannya berkembang jadi mereka itu membangun suatu perusahaan bisa dengan ibaratnya kami ibaratnya Cina memberikan modal pinjaman ibaratnya mau buka ibaratnya kayak MRT di Indonesia LRT di Indonesia tapi kan mereka pasti kasih syarat gitu loh mereka kasih modal pinjaman tapi tenaga kerja dari kami ibaratnya itu walaupun tidak 100% dari mereka kan kita harus sebagai negara yang membutuhkan kita kan pasti wajib menerima dengan apa kemauan mereka gitu loh oke apa dengan kalau tidak dengan bantuan mereka apa kita bisa sendiri gitu loh itu kan pasti ada sebab akibatnya gitu loh terima kasih ya Mbak tadi jawabannya tadi tentang perdagangan bebas iya itu kan pertukaran tenaga kerja kan ada karena akibat perdagangan bebas juga perdagangan bebas itu tetap ada regulasinya negara juga punya regulasi masing-masing Indonesia negara berkembang butuh lebih tenaga ahli tapi Taiwan negara maju butuh tenaga apa namanya tenaga yang dikatakan tenaga apa ya bukan kayak tenaga bukan mbak mau ngomong takut salah jadi dia beda kondisi tadi dia beda kondisi nah namun meskipun itu ada regulasinya Taiwan saja punya regulasinya tidak sembarang juga mbak yang bisa mau kerja ke Taiwan bukan gambaran juga yang harus bahkan ada juga tesnya ada juga tes pekerjaan benar-benar buktinya kita harus bisa bahas Mandarin sedangkan banyak orang yang datang ke Indonesia mereka tidak punya mampuan dan berbahasa Indonesia contohnya kita sendiri kan kita mendatang ke Taiwan dari Taiwan tidak sebahasa sedangkan orang datang ke Indonesia kan tidak ada bahasa itu tergantung 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 Pak saya 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 punya ini apa namanya tugas apalah sederhana saja nanti menurupan saya tadi tugasnya tugasnya hanya mencari informasi saya mau informasinya yang resmi yang yang nantil nanti dikirim ke email saya nanti saya kirim email saya di dulu mohon dicatat tugasnya terkait makanya tenaga kerja asing Indonesia saya saya mau bapak ibu teman teman semua mendari mencari informasi yang paling yang bukan huat yang paling tentang jumlah tenaga kerja asing yang masuk Indonesia saya mau kirim ke email saya orangnya pak maaf suaranya pak oke kasih di grup aja pak soalnya tugasnya baik saya tulis di grup saja iya pak nyalakan suara suaranya mantul pak oke kita tutup pertemuan kita hari ini saya harapkan nanti minggu depan hari Jumat jam 10 kita jam 10 sudah mulai jangan ada yang terlambat supaya selesai dan tolong diingatkan teman-teman lainnya nanti saya kirim tugasnya bagi teman-teman yang belum lihat Facebook tolong diingatkan dikirim ke email saya sampai disana ada lagi pertanyaan gak ada pak oke sampai ketemu lagi di hari Jumat ya silahkan iya pak terima kasih banyak pak sudah ini sudah ketemu hari Jumat 9 2 kali tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati